J 입 Jos nak hamas, selamat datang di Love Tale Anime M One Piece Chapter 1085 sudah dinantikan oleh para oplers Final saga dari M One Piece semakin membagongkan Banyak pertarungan yang sedang digambarkan oleh Oda Sensei saat ini 2 dari 3 Kapten Buaka yang mengacak-ngacak Onigashima sudah berhasil ditumbangkan oleh Yonko lain. Bajak laut Kate berhasil dihancurkan oleh Akagami no Shanks. Sedangkan bajak laut Lao dikalahkan oleh Teach. Meskipun Lao dan Beppo berhasil melarikan diri. Hanya tersisa Luffy yang masih sibuk bertarung melawan para Seraphim. Dan mereka tak sadar armada besar angkatan laut yang dipimpin oleh Kizaru dan Gorose Saturn sedang berlayar menuju ke pulau Egghead. Di pulau Hachinosu, saat ini Manki Digap sedang bertarung melawan Aokiji. Dengan tujuan untuk menyelamatkan Kobe. Di sisi lain, pasukan revolusi sudah melakukan pergerakan nyata untuk melawan pemerintah dunia. Dimana pemerintah dunia juga sudah mengutus kesatria dewa untuk mengantisipasi pergerakan dari pasukan revolusi tersebut. Ditambah lagi, Paduka Bagi sama telah bertitah jika dia ingin bergerak untuk mendapatkan harta karun One Piece. Seperti apa yang Oda janjikan pada acara Jam Festa tahun 2022 lalu. Dimana dia menjanjikan adanya Battle Royale yang sangat membagongkan di Final Saga One Piece nantinya. Apakah akan ada sosok lain yang tak terduga dan tiba-tiba dia ikut mimbrung di Final Saga kali ini? Namun sebelum Mimin menginformasikan siapa dia, waktu anime bersama dengan Misfits Society kembali mengadakan pre-order kaos. Kali ini kami mengadakan PO untuk kaos Oversize bertemakan Yami Sukihiro dari anime Black Clover. Bahan kaos premium Cotton Combat 24S dan tersedia ukuran S sampai 3 XL. Kalian juga akan mendapatkan gantungan kunci dan stiker gratis lho. Ada paket bundling juga nih untuk pembelian paket kaos Oversize dengan tema Black Clover. Kalian akan mendapatkan potongan hingga 20.000 guys. Bagi kalian nakama Oplayer, tenang dan tak perlu khawatir. Karena desain One Piece pun tersedia pada PO kali ini. Yuk gaskan karena pemesanan hanya sampai tanggal 31 Mei ya. Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Pada One Piece Chapter 1059 Amazon Lily, yang merupakan markas dari bajak laut Kuja, berhasil diporak-porandakan oleh para angkatan laut dan bajak laut Kurohige. Mereka sama-sama mengincar sosok buah Hancock, dimana angkatan laut berupaya untuk menangkap Hancock. Setelah Shichibukai resmi untuk dibobarkan, sedangkan Teach berniat untuk mencuri buah iblis Meromeronomi milik Hancock. Meskipun pada akhirnya perbuatan mereka berhasil dihentikan oleh kedatangan Relic dan Shaki ke pulau Amazon Lily. Berkat teknik ceramah nojutsu dari Relic, angkatan laut dan Kurohige pun mau meninggalkan markas dari suku Kuja tersebut. Dan setelahnya Hancock berniat untuk pergi meninggalkan pulau Amazon Lily, dengan tujuan agar tak akan ada yang datang lagi ke sana, untuk mengincarnya. Sehingga secara tidak langsung Hancock sudah melindungi kampung halamannya, meskipun dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Yap, meskipun Hancock belum memutuskan untuk pergi kemana, namun pastinya dia akan pergi berlayar ke dunia baru. Dunia baru keras, bos. Dikatakan jika ingin bertahan di lautan New World, setidaknya bajak laut harus bergabung dengan salah satu, Yonkou. Ataupun sang bajak laut harus beraliansi dengan bajak laut lain untuk menumbangkan Yonkou. Selain dua hal tadi, hal yang wajib dimiliki adalah Haki yang mumpuni, agar bisa bertahan di dunia baru. Coba lihat saja nasib dari Kit yang hanya mengandalkan buah iblisnya saja, rungkat dia, ditebas sama Shanks. Meskipun begitu, Hancock harus bisa menguasai advance Shosoko Haki, agar bisa sepadan dengan sosok-sosok kuat yang bersiliwuran di dunia baru. Disinilah tugas dari Opa Relic. Sebagai mantan tangan kanan dari Raja Bajak Laut, sudah dapat dipastikan jika Relic juga mampu untuk menggunakan advance Haki Raja. Bahkan Relic berhasil mengajarkan Luffy untuk menguasai dasar dari ketiga jenis Haki yang dia miliki, sehingga akan lebih mudah bagi Relic untuk mengajarkan advance Haki kepada Hancock, yang memang sudah khatam dengan tingkat dasar dari Haki. Setelah Hancock berlayar ke dunia baru, ada dua kemungkinan. Kemana kah dia akan berlabuh? Pertama adalah bergabung dengan Cross Guild. Cross Guild berisikan mantan anggota dari Shichibukai. Selain itu, organisasi ini terbentuk dengan Azaz tidak percaya antara satu sama lain, sehingga Cross Guild akan sangat cocok dengan karakter buah Hancock, yang memang tidak mau untuk diperintah. Selain itu, Cross Guild juga memasang bounty pada angkatan laut, dimana Hancock yang sangat membenci angkatan laut pasti akan sangat senang, jika berada di dalam organisasi tersebut. Opsi kedua adalah Hancock menjadi bagian dari aliansi bajak laut Topi Jerami. Pada mawan Peace Chapter 1059, Hancock yang kebingungan harus pergi kemana, malah berandai-andai jika dia sebaiknya langsung pergi menikah dengan Luffy saja. Nah, apakah kata-kata Hancock tersebut merupakan sebuah foreshadow dari Oda, jika Hancock akan pergi menyusul Luffy ke Pulau Egghead? Namun pertanyaannya, bagaimana cara Hancock mengetahui posisi Luffy saat ini? Tentu saja, lewat koran lampu merah milik Morgan. Morgan berencana untuk menyebarkan berita hoax jika Luffy saat ini tengah menyandra Vegapang di Pulau Egghead. Nah, dari berita tersebut, Hancock dapat mengetahui posisi Luffy saat ini, ditambah lagi bajak laut Topi Jerami masih kekurangan sumber daya manusia, jika memang mereka harus bertempur habis-habisan dengan angkatan laut. Sehingga kedatangan Hancock ke Egghead akan sangat membantu kekuatan tempur dari Luffy nantinya. Selain itu, buah iblis Hancock juga bisa digunakan untuk menetralkan orang-orang yang diubah menjadi batu oleh Snake. Karena pasti akan sangat menyulitkan jika harus melawan Ice Snake, terutama bagi kru Topi Jerami yang mudah terlena, dengan sosok unyu-unyu seperti Ice Snake. Oleh karena itu, kehadiran Hancock di perang Egghead memang benar-benar diputuhkan. Rp 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini, kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta, banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura lho. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan di cekit trot videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan guy-nya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama itulah video teori mengenai Hancock yang akan berlayar ke pulau Egghead. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!